Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi Sabtu lalu kembali erupsi mengeluarkan lava pijar dan awan panas yang mengalir ke arah Kabupaten Magelang. Pinjam motor teman malah dijual. Pasutri diberbes babak belur dihajar masa. Merasakan sensasi wahana keranjang Sultan berseluncur sambil menikmati pemandangan di Kelaten. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI menggelar turnamen tingkat nasional di kota Semarang. 826 atlet ikut dalam turnamen. Mereka bertanding dalam kategori usia 11, 13, dan 15 tahun. 826 atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti turnamen bulu tangkis Geraha Padma Gali Kota Cup 2024 di kota Semarang. Turnamen yang digelar 2 hari khusus untuk 3 kategori, usia 11, 13, dan 15 tahun. Pemilihan ketiga kategori disengaja karena ajang ini untuk menjaring atlet bulu tangkis tingkat nasional, sehingga usia tersebut pas untuk dibina sejak dini. Usia pembinaan untuk masa depan Indonesia. Dan sejauh ini kita sangat happy karena pesertanya banyak walaupun hanya 3 kategori. Kemudian secara permainan mereka berubah. Yang keduanya juga kalau dia peserta dari berbagai klub juga ada. Dan juga ada kejutan dari klub-klub di luar klub besar yang biasa ikut di turnamen nasional. Salah satu atlet yang ikut turnamen mengaku senang karena bisa lolos hingga ke babak final sebab sesuai dengan targetnya. Tentu berbagai persiapan ia lakukan salah satunya mengurangi latihan berat jelang pertandingan. Ya karena udah sering ketemu juga kan, masyarakat itu masih mau mainnya, masih mau nge-save, masih nggak mau pinggir-punggir, tapi mau masukin dulu banget. Agar menarik banyak peminat, turnamen ini juga menyiapkan total hadiah 167 juta rupiah. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Bagi Anda yang ingin berlibur, destinasi wisata di Klaten ini jangan sampai terlewatkan. Wisatawan dapat merasakan sensasi wahana keranjang Sultan berseluncur di ketinggian 6 meter melihat pemandangan dari atas di Desa Ponggok. Bila Anda ke Desa Ponggok, Polan Herjok-Laten, biasanya destinasi wisata yang dituju adalah Umbul Ponggok yang sudah lama terkenal. Namun kali ini kita akan merasakan sensasi berseluncur di wahana keranjang Sultan. Wahana keranjang Sultan memiliki panjang lintasan sekitar 450 meter dan tinggi sekitar 6 meter. Sejumlah wisatawan mengaku sangat seru dan menantang setelah mencoba wahana keranjang Sultan. Selain memacu adrenalin karena bergantung di ketinggian, wisatawan bisa menikmati keindahan pemandangan dari atas. Sensasinya senang banget karena dari atas kita bisa lihat orang-orang yang lagi pada berlibur, ada yang lagi kepalam penang, ada yang mengaruh ciram. Sensasinya gimana? Seru banget di menegangkan, tapi alhamdulillah aman. Awalnya? Destinasi wisata ini juga memiliki wahana lain berupa tubing di saluran air dengan kedalaman sekitar 60 cm. Tubing tersebut sangat cocok untuk anak-anak dengan jalur sepanjang 100 meter. Selain itu, juga terdapat berbagai wahana air dan kolam renang. Tapi dari ham safety, pengalaman macu adrenalin anak-anak sekolah ya, saya rasa ini memberikan warna cukup beda. Selama ini hanya sebatas flying fog ya, tapi kami memberikan kenyamanan di... Tak hanya wahana luar ruangan, pengunjung juga dapat menikmati sensasi menonton bioskop virtual reality. Pengunjung bisa memilih film yang hendak ditonton di antaranya gengwe flora fauna, petualangan, roller coaster, hingga horror. Daging domba sakup yang berasal dari peternakan di kawasan kaki Gunung Selamet berbesini layak diburu. Olahan sate atau tengkleng domba sakup lebih empuk dan tak berbau perengus. Anda pernah berwisata ke sekitar desa Kretek, kecamatan Paguyangan, Brebes yang berada di kaki Gunung Selamet? Tentu pernah ke gua Jepang atau ke kebun teh. Namun, sudahkah Anda mencicipi sate domba sakup? Nah, kalau belum, ini layak dicoba. Sate dan tengkleng domba sakup di warung ini menurut para mengemarnya memiliki tekstur daging yang empuk. Lain daripada yang lain juga tidak bau perengus. Tekstur dagingnya akan dibedah dengan kambing biasa. Maka ketika dijadikan menu makanan sate, tengkleng dan bule, akan menjadi terasa empuk. Dan bagi pecinta sate yang tidak suka bau, daging domba sakup ini tidak bau perengus. Nomba sakup dipelihara peternak di desa Pandansari, kecamatan Paguyangan, Brebes, yang berada di kawasan kaki Gunung Selamet. Domba sakup adalah hasil persilangan domba teksel, suvok, merino, dan domba lokal ini berukuran jumbo dan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan jenis domba lainnya. Untuk mendapatkan daging domba sakup yang empuk dan lembut, domba sakup yang dipilih adalah domba muda yang baru berumur 7 bulan dengan bobot mencapai 26 kilogram. Sementara jenis domba lain dengan umur yang sama, tata-rata bobotnya hanya sekitar 15 kilogram saja. Bagi Anda penikmat sate yang ingin mencicipi sate domba sakup, silakan mampir di warung sate yang berada di pinggir jalan utama menuju objek wisata kebun teh Kaligua. Satu porsi sate domba sakup yang berisi 20 tusuk sate dijual 100 ribu rupiah. Sedang satu porsi tengkleng daging domba sakup bisa dinikmati dengan merogoh kocek 70 ribu rupiah saja. Sugi Ardono melaporkan dari Brebes. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rido Yahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!